selamat menikmati memaparkan materi saya yaitu strategi komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini yaitu pembelajaran pada anak usia dini membutuhkan strategi komunikasi efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran komunikasi yang akan mendengar atau mempengaruhi perkembangan kondisi pada anak usia dini dan sosial pada anak. Strategi yang tepat guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan berimpaktif selanjutnya, pentingnya komunikasi komunikasi yang efektif membantu dalam memahami interpuksi dan memperkuat keterampilan bahasa guru. Perlu menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Membari umpan balik positif untuk memperhiasi anak kosa kata dan bahasa tubuh yang juga berperan pada pentingnya adalah membangun hubungan yang baik pada anak selanjutnya membangun keterampilan pencara mempelajari bahasa pada anak usia dini fokus pada mendengar dan bicara guru dapat harus menciptakan berbicara aktif dan berinteraksi dengan teman selanjutnya pengguna lagu buku jongeng cerita dan dapat memperkaya kosa kata pada anak selanjutnya media visual menggunakan media visual seperti gambar video praga dan menggunakan anak dapat membaik konsep astrak dan guru perlu memastikan media visual yang digunakan sesuai dengan pembelajaran yang menarik dan perhatian anak menggunakan media visual dapat meninggalkan motivasi belajar pada anak klaboratif dapat meningkatkan keterampilan sosial anak guru menciptakan kesempatan bagi anak untuk klaborasi dalam kegiatan pembelajaran melalui bermain bersama dan anak dapat berbagi ide dan menyelesaikan masalah bersama mengelola komplit pada tahap perkembangan ini dapat mengalami komplit antara teman sebaya guru dapat membantu anak dalam memahami perasaan dan mengelola komplit secara positif dengan depanian akan anak belajar berkomunikasi dan berinteraksi secara sehat selanjutnya pengguna cerita cerita dapat membagi atas sarana yang efektif dan pelajaran anak usia dini guru dapat menggunakan cerita untuk menggunakan atau mengajarkan nilai-nilai moral mengambangkan imanizasi dan menumbuhkan minat membaca melalui cerita anak dapat belajar untuk berempati dan memahami berbagai situasi selanjutnya menumbuh rasa percaya diri komunikasi efektif yang positif mempunyai dan menterasi dapat membantu anak membangun rasa percaya diri guru dapat memberi pengangkuan atas percampaian anak dan memberi dukungan dalam interaksi tantangan dengan demikian anak akan merasa bernilai dan percaya diri dalam percaya mengembang kreatif atau kreatif aktivitas pembelajaran anak usia dini memperlukan perhatian perkembangan kreatif yaitu guru dapat menggunakan kegiatan seni permainan kreatif untuk membantu anak menginspirasikan ide-ide mereka dengan demikian anak dapat belajar untuk kritis dan menyelesaikan masalah secara aktif kesimpulan strategi komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini memahami atau memain peran penting dalam membentuk fondasi perkembangan pada anak dengan menggunakan bahasa sederhana media visual dan klaborisasi guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong perkembangan pada anak secara holistik saya Airi wassalamualaikum wabarakatuh terima kasih